Selamat pagi Peminsa, polemik terkait dengan hak uang pensiun anggota DPR periode 2019-2024 menjadi sorotan. Uang pensiun yang masuk aturan undang-undang di masa order baru itu menyamakan kedudukan anggota DPR dengan aparatur sipil negara atau ASN yang berhak atas uang pensiun. Undang-undang itu menganak emaskan pensiunan DPR di mana para wakil rakyat yang pensiun berhak atas uang pensiun seumur hidup. Hal ini menegaskan mereka tidak mau kehilangan semua kemewahan yang pernah didapat oleh para pendahulu mereka. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini selasa 15 Oktober 2024 dengan tema Akhiri Uang Pensiun Sampai Mati bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan melepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Gileo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini bicara soal uang pensiun, Bang. Uang pensiun kan biasanya memang sampai mati ya, tapi editorial mengatakan malah justru diakhiri. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Kita tinggalkan berita itu, Pemirsa kita ke editorial pada pagi ini, pada hari ini. Editorial diberi judul Akhiri Uang Pensiun Sampai Mati. Ini menjadi sesuatu yang agak tidak biasa nih, Bang Elman. Ketika kemudian anggota DPR diusulkan oleh editorial untuk tidak terus-terusan menerima uang pensiun. Kan pertanyaannya begini, Bang. Pada saat bekerja aktif, seseorang mendapat gaji. Pada saat selesai, dia akan mendapat pensiun. Anggota DPR sudah bekerja 5 tahun, katakanlah tidak berhenti di tengah jalan ya, tidak korupsi dan yang lain-lain. Dia dapat gaji, lalu setelah selesai kan dapat pensiun. Kenapa kemudian editorial mengatakan, jangan sampai dapat pensiun terus-terusan? Bagaimana, Bang? Kan sebetulnya kan uang pensiun itu kan diberikan kepada PNS, TNI dan Polri kan. Pertanyaannya, apakah anggota DPR itu PNS? Bukan. Bukan kan? Mereka kan sebagai pejabat negara lah. Betul. Ya kan? Nah, untuk itu mereka sudah diberikan uang kehormatan. Bahkan diberikan tunjangan, ada tunjangan istri, tunjangan macam-macam. Banyak tunjangan yang akan diterima mereka selama 5 tahun. Terakhir, tunjangan rumah nih. Tunjangan rumah. Nah, nanti akan diberikan tunjangan rumah 50 juta per bulan. Kan besar banget itu. Walaupun katanya kurang, Bang. Untuk mengontrak di sekitar Senayan, katanya kurang itu. Ya. Pada dasarnya kan sebetulnya mereka ini kan anggota DPR, ketika bersidang, sebetulnya mereka di Jakarta. Ya. Ketika reses, mereka ke dapil masing-masing. Dulu, aslinya, DPR itu diberikan Wisma. Oh. Wisma. Wisma itu hanya buat anggota DPR, bukan untuk keluarga. Keluarganya tetap di daerah masing-masing. Kecuali yang tinggal di Jakarta. Ya. Kalau di Jakarta kan dia punya rumah. Betul. Di luar Jakarta mereka diberikan Wisma. Dulu, reses di sampingnya gedung DPR sekarang. Jadi, itu Wisma itu hanya untuk anggota, bukan untuk keluarga. Dan pada saat bersidang saja dipakainya sebetulnya. Sangat bersidang saja. Setelah reses, mereka akan turun ke... Kembali ke daerah masing-masing. Nah, itu sebetulnya. Jadi, tidak ada alasan juga untuk membayar 50 juta tiap bulan. Apalagi kalau di DPR, dia bagi pandai yang kurang. Nah, dalam seketaan itulah sebetulnya kan tidak pantas kalau anggota DPR yang hanya kerja bertugas 5 tahun, lalu dia akan diberikan persiung seumur hidup. Enak amat kan gitu kan. Tapi kan undang-undangnya tetap ada bang. Dasar hukumnya tetap ada bang. Memang yang dipertanyakan masyarakat sekarang, kok undang-undang itu ada? Itu kan tahun 80. Oh, kenapa terus berlaku? Nah, mungkin waktu itu ketika undang-undang ini didedakan tahun 80, emang rakyat berani melawan? Enggak mungkin. Zaman Orde Baru ya? Kalau dilawan, digebuk. Hilang. Maka itu undang-undang itu mulus saja. Dan walaupun sudah 26 tahun reformasi, undang-undang itu tetap berlaku. Kan aneh kan? Jadi sebetulnya kan tidak layak anggota DPR itu pensiun sampai mati. Pak diberikan uang pensiun kan? Masalahnya bang, kembali lagi bang. Ketika undang-undangnya masih tetap berlaku dan kita harap diubah, yang berhak untuk mengubah undang-undang hanya dua, pemerintah dan DPR, ya ini kita seperti berharap bahwa matahari akan terbitnya di barat. Itu yang kita khawatir tidak bakal berubah. Karena yang punya kuasa untuk mengubah undang-undang itu DPR. Kita akan bahas itu bangkan man dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini selasa 15 Oktober 2024. Akhiri uang pensiun sampai mati. Akhiri uang pensiun sampai mati. Polemik baru tapi lama muncul lagi pasca anggota DPR periode 2019-2024 pensiun pada 1 Oktober 2024 lalu. Polemik itu terkait dengan soal perlu atau tidaknya wakil rakyat mendapat hak uang pensiun. Semua itu tak lepas dari keberadaan produk usang yang masih dipertahankan hingga saat ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Garis Miring 1980 tentang hak keuangan, administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Undang-undang yang lahir di era orde baru itu menyamakan kedudukan anggota DPR dengan aparatur sipil negara atau ASN yang berhak atas uang pensiun. Saat Undang-Undang itu disahkan DPR, mudah ditebak. Rakyat tak berani menggugat karena takut kena gebuk rezim yang berkuasa. Malum saja, masa itu ialah masa monolitik. Saat kekuasaan menentukan segala-galanya, kekuasaan hanya ada dalam genggaman elitnya elit. Namun kini, meski rezim orde baru sudah runtuh, Undang-Undang Peninggalan Masa Lampau itu masih saja diberlakukan. Undang-Undang yang sudah lapuk itu tetap dipertahankan meski era reformasi sudah berjalan 26 tahun. Hah, anggota DPR yang hanya bekerja selama 5 tahun disamakan hak pensiun mereka dengan ASN yang puluhan tahun bekerja. Maka, hal itu memantik gugatan karena dirasakan tidak adil. Apalagi, Undang-Undang itu benar-benar menganak emaskan pensiunan DPR. Para wakil rakyat yang pensiun berhak atas uang pensiun seumur hidup. Jika meninggal, uang pensiun itu dialihkan kepada suami atau istrinya. Tak berhenti di situ. Jika suami istrinya meninggal, uang pensiun itu bisa diwariskan kepada anaknya jika belum berusia 25 tahun. Para anggota DPR di masa itu tak cuma memikirkan kemewahan di hari ini. Mereka juga memikirkan cara agar semua kemewahan itu tetap terus berlanjut bahkan meski mereka sudah menghadap ilahi. Tentu dengan mudah juga terjawab mengapa anggota DPR pasca reformasi tak mau merevisi Undang-Undang tersebut. Itu karena Undang-Undang tersebut akan menjamin masa depan mereka saat pensiun nanti. Mereka tak mau kehilangan semua kemewahan yang pernah didapat para pendahulu mereka. Maka protes pun tak bergema. Garansi uang pensiun seumur hidup meski hanya bekerja 5 tahun dirasakan sangat berlebihan. Apalagi kinerja DPR dari setiap periode kerap tak memuaskan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dari segi kualitas sulit diukur karena bersifat relatif, kita ambil saja dari segi kuantitas untuk menakar kinerja DPR. Dari 263 rancangan Undang-Undang yang ada di Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas DPR 2019-2024, hanya 27 rancangan Undang-Undang Prioritas atau 10,26 persennya saja yang diselesaikan. Kinerja itu diperparah oleh tumpulnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Dalam lima tahun perjalanan pemerintahan saat ini, masyarakat nyaris tak pernah mendengar adanya suara kritis DPR. Jika melihat kinerja yang memble itu, apa pantas para mantan wakil rakyat terhormat itu dapat uang pensiun seumur hidup? Untuk menjaga kehormatan mereka dan tak dicibir rakyat, negara tentu mesti mencari skema lain dalam memberi apresiasi saat mereka pensiun. Meski kinerja mereka pas-pasan sampai akhir masa jabatan, kehormatan yang bisanya cuma segitu saja jangan sampai diturunkan hanya karena uang pensiun seumur hidup. Anggota DPR 2024-2029 yang baru dua minggu menjabat tentu harus memikirkan itu sejak sekarang. Selain memperbaiki kinerja agar tak sama dengan pendahulu mereka, para wakil rakyat yang baru itu juga jangan mau diwarisi produk pendahulu mereka yakni Undang-Undang Nomor 12 Garis Miring 1980. Apalagi keuangan negara saat ini sedang kedodoran. Selain itu, pensiunan anggota DPR yang mesti dibiayai APBN bukan hanya anggota periode terakhir, melainkan juga dua atau tiga, bahkan empat periode lalu. Masih ada mantan wakil rakyat atau keluarga mereka yang masih hidup dan mendapat limpahan pensiun dari anggaran negara. Karena itu, sudahi cara berpikir wakil rakyat memikirkan diri sendiri. Kini saatnya mereka benar-benar memikirkan rakyat yang mereka wakili. Jangan mau terus berkubang menjadi barisan para mediocre. Saatnya anggota DPR naik kelas. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Mind Indonesia dan sebelum kita lanjutkan di susi kita, Bang Teman kita akan bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bang Lusius, selamat pagi. Pagi, Ibu Leonard. Ya, Ibu Lusius, kalau kita melihat, undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan pensiun bagi mantan anggota DPR itu undang-undang tahun 1980 nomor 12 tentang hak keuangan dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa berharap bahwa undang-undang ini mungkin akan bisa diperbaiki oleh anggota DPR karena kalau diperbaiki artinya uang pensiun itu tidak diberikan seumur hidup kan akan merugikan anggota DPRnya sendiri. padahal mereka salah satu yang membuat undang-undang, yang punya hak membuat undang-undang. Kira-kira bisa atau tidak kita lihat anggota DPR ini akan dalam tanda petik merugikan dirinya sendiri, Bung Lusius? Ya, mungkin sih mungkin saja gitu ya. Mungkin DPR sekarang mau merevisinya gitu ya. Walaupun tadi sudah dibilang bahwa jelas-jelas itu akan merugikan mereka kalau revisi itu dilakukan gitu ya. Ya. Tapi saya kira tidak ada salahnya untuk berharap gitu ya dan diskusi-diskusi seperti ini saya kira penting untuk memberikan masukan kepada mereka gitu soal bagaimana seharusnya keuangan negara itu digunakan gitu ya. Dan kebijakan soal pensiun yang sudah sejak tahun 1980 dengan latar belakang tahun 1980 itu mungkin bisa dibenarkan gitu ya. Tapi sekarang sudah tahun 2024 gitu ya. Itu sudah terlalu lama. Jangan-jangan kebijakan itu harusnya sudah terlalu warsa gitu ya. Dan ya kita sekarang mestinya mendorong DPR untuk segera merevisi itu di periode 2024-2029 ini. Kalau melihat misalnya negara-negara tetangga ya Bung Lusius ya apakah hal serupa masih terjadi juga? Maksudnya mantan anggota parlemen di negara-negara itu juga mendapatkan pensiun seumur hidup seperti yang sekarang terjadi di Indonesia atau memang tidak seperti itu? Karena kalau misalnya semua mereka memperlakukan hal yang sama saya rasa anggota DPR akan dengan berat hati mengubah undang-undang ini Bung Lusius. Saya kira si kebanyakan itu memang tidak menerapkan dana pensiun ini bagi anggota DPR gitu ya karena ini jabatan yang temporel gitu ya untuk 5 tahun saja gitu ya mestinya tidak layak untuk kemudian diganjar dengan pensiun seumur hidup itu apalagi saat di jabat mereka sudah diberikan fasilitas tujangan untuk berbagai macam hal gitu ya sesuatu yang kemudian mestinya penghargaan untuk mereka itu sudah langsung diberikan saat dia menjabat gitu Kalau kita misalnya bandingkan dengan eksekutif ya Bung Lusius ya yang juga mungkin akan menjabat mirip-mirip satu periode 5 tahun gitu dan kan mereka dapat pensiun juga itu bagaimana Bung Lusius? Ya saya kira sih pertimbangan di eksekutifnya itu mungkin agak berbeda karena misalnya mereka adalah pejabat karir gitu ya Kalau pejabat yang ditunjuk saya kira juga perlu dievaluasi gitu kalau memang sampai sekarang mereka masih menerima dana pensiun Jadi mereka harus juga berlaku seperti kalau apa yang kita harapkan untuk dilakukan kepada DPR gitu ya karena mereka tidak adalah jabatannya ditunjuk untuk periode yang sangat singkat gitu ya dengan tunjangan yang luar biasa saya kira penghargaan untuk mereka dari negara itu mestinya sudah langsung diperoleh dengan tunjangan saat dia menjabat gitu Bung Lusius yang menjadi apa ya pemberat kita rakyat untuk memberikan uang pensiun bagi mantan anggota DPR sampai mereka berakhir di dunia ini adalah dua hal kalau di dalam editorial yang pertama kita melihat bahwa keuangan negara berat lalu yang kedua kita melihat kinerja DPR itu rendah sekali kalau melihat dari undang-undang hanya sekitar 10% dari yang harusnya mereka hasilkan kalau dua-dua kondisi ini sudah membaik keuangan negara sudah membaik kinerja DPR yang baik apakah kita mau kasih pensiun tetap kepada mereka Bung Lusius? Ya nanti kita bicarakan lagi saat kondisinya benar-benar terjadi seperti itu itu kan perlunya DPR yang tiap saat punya hak untuk membentuk undang-undang jadi mereka bisa membentuk undang-undang baru sesuai dengan kondisi saat itu tapi untuk kondisi saat ini mereka harus menghapus dana pensiun itu dengan merevisi undang-undang yang tahun 1980 itu begitu Oke baik kita harap memang kita akan melihat DPR yang baru ini terisi oleh negarawan-negarawan ya yang lebih mementingkan negara ketimbang dirinya masing-masing dari keluarga-keluarga tertentu aja ya baik-baik kita harapkan seperti itu terima kasih Bung Lusius Karus peneliti dari Formapi sudah mencerahkan kami selamat pagi Bung Lusius pertanyaannya Bang Ilman kalau misalnya katakanlah kita berbaik sangka anggota DPR yang sekarang yang baru kemarin dilantik itu berkinerja baik dari prolegnas 90% atau 50% lah dijadikan undang-undang lalu keuangan negara membaik apakah kemudian kita bisa memberikan uang pensiun ini terus? ya kalau dua-duanya itu terpenuhi sebetulnya juga rakyat juga tidak marah kalau dua-duanya terpenuhi ya keuangan negara memungkinkan dan prestasi kerja mereka juga betul-betul baik kan gitu tapi ini kan dua-duanya tidak oke kan sedang susah sedang susah lebih-lebih lagi kinerja mereka ini kan seperti kalau kita yang sudah rasakan dirasakan rakyat sebelum-sebelumnya dimana fungsi pengawasan DPR itu mereka kan tidak lebih daripada setempel kan jadi gak ada nyaris nyaris bisa dikatakan bahwa pengawasan itu gak ada kan masyarakat bisa lihat yang terbaru lah misalnya di Pilek kemarin Pilek kemarin udah jelas-jelas rakyat teriak soal bansos rakyat teriak ini ini ambur adul tapi dimana suara DPR gitu bahkan dipertegas makamah konstitusi itu bang bagaimana pengawasan DPR itu nah terakhir malah ketika ada keinginan untuk merevisi undang-undang pilkada nyaris juga mereka sahkan itu kan kalau tidak didesak rakyat di jalan dan sudah sudah disahkan sebetulnya di tingkat komisi kan ya ya kan di apa di badan lagi-lagi latif itu tinggal ketika mau pada purna ya untung aja rakyat marah kan jadi disitu membuat rakyat marah ini orang seperti ini kok diberi lagi uang pensiun kan nah hal lain yang juga harus dipahami ketika orang mau menjadi anggota DPR itu kan itu kan lembaga DPR itu kan bukan lembaga menampung apanya lapangan pekerjaan kan jadi orang mau anggota jadi anggota DPR bukan karena dia menganggur kan bukan profit center bukan mau cari keuntungan bukan mau cari keuntungan dia mau mengabdi dia mau membuat sesuatu untuk menentukan kebijakan negara makanya dia masuk anggota DPR kan dan untuk itu selama 5 tahun kalau dia berlanjut terus dia juga sudah diberikan uang kehormatan sudah cukup sebetulnya sudah lebih dari cukup lebih dari cukup lebih dari cukup kan nah kalau misalnya nanti tetap diberi pensiun gak apa-apa tapi dikasih batas kalau 5 tahun dia menjadi anggota DPR maka 5 tahun juga dia dikasih pensiun kalau 10 tahun ya 10 tahun oke proporsional ya proporsional tidak selama-lamanya sampai kemudian berakhir hidupnya atau meninggal ya begitu makanya kalau PNS pensiun TNI Polri pensiun makanya dia dikasih pensiun kalau misalnya dia pensiun umur 60 tahun kan maksimal dia katakanlah 20 tahun kan usia harapan hidup katakanlah kalau 30 tahun orang Indonesia kurang lebih begitu 30 tahun dia ke PNS udah 30 tahun dia jadi pensiun kan betul berbanding sama kan ini juga sama kalau 5 tahun dianggota DPR dikasih aja dia 5 tahun pengpensiunnya 10 tahun 10 tahun ada asas keadilan jadi kalau setelah dia berbakti 30 tahun pensiunnya dia umur 58 atau 60 tahun maka paling maksimal dia 30 tahun kan kalau Tuhan kasih dia umur panjang umur 90 tahun maka 30 tahun juga dia berdapat pensiunnya setara lah dengan pengabdiannya jadi sama kan oke itu sebetulnya asas keadilannya disitu kalau mau dipakai tapi pertanyaannya kembali lagi bang ke yang mendasar tadi kalau undang-undang 80 ini direvisi pensiun tidak lagi seumur hidup itu kan sesuatu yang kalau pakai pembukuan itu merugikan anggota DPR jangankan ini bang yang jelas-jelas nyata-nyata berpengaruh ke diri mereka undang-undang perampasan aset saja yang ditengarai mungkin berbahaya bisa jadi bumerang bagi oknum-oknum makanya tidak jadi-jadi juga undang-undang kan tidak jadi undang-undang juga kita bisa tidak berharap atau yakin bahwa negarawan itu ada di DPR sekarang mengubah undang-undang 80 ini bang saya kok tidak yakin bagaimana ya memang kalau dari sudut pandang itu memang kita pun tidak yakin juga tetapi kalau melihat misalnya angka ya kan mereka kan kalau mantan misalnya pimpinan lembaga dia paling menerima sekitar 2 juta 77 ribu kan per bulan per bulan pensiun maksudnya pensiun kalau hanya anggota biasa sekitar 2 juta 52 ribu itu kan nah buat mereka sebetulnya uang sebegini untuk apa sih uang jajan lah uang jajan lah tapi jangan lupa karena mereka karena ini terus bertambah itu kan menjadi beban negara itu yang selalu dikeluhkan oleh menteri keuangan keuangan kita mulai kedodoran maka dia berpikir bagaimana para pensiunan ini kan gitu menteri keuangan kan berpikir bagaimana mengurangi beban dari uang pensiunan ini oke nah yang mudah sebetulnya sekarang direvisi adalah para pensiunan mantan anggota lembaga tinggi negara kan termasuk DPR termasuk DPR kan karena mereka ini kan sebetulnya kan tidak seperti pensiunan PNS kan mereka ini tanda kutip beradalah mereka ini hidup mewah lah gitu kan kaya lah kaya lah gitu kan jadi tetapi kalau mereka mau kalau mereka yang negarawan mau berbakti mau berkorban untuk bangsa negara ketika menteri keuangan teriak dan posisi keuangan kita kedodoran ya mereka harus mentahkan oke siap mari kita sama-sama kita amendement ini undang-undang supaya kita tidak lagi diberi hak pensiun kalaupun diberi hak pensiun proporsional aja kalau kita 5 tahun 5 tahun aja kita sesuai lama pengabdiannya pengabdiannya sama seperti PNS kan 30 tahun dia mengabdi ya paling maksimal dia 30 tahun juga dibayarkan ini coba bayangin kalau dia anggota DPR umur 25 tahun pensiun dia umur 30 tahun bayangin kalau dia hidup 40 tahun lagi lebih banyak uang pensiun dia hanya bekerja 5 tahun penisiunnya 40 tahun jadi dia kan tidak adil kan ini ini yang harus dipahami oleh yang terhormat anggota dewan ini bang tapi kembali lagi bang apakah mungkin bang itu akan dilakukan oleh anggota DPR sekarang saja ketika tunjangan perumahan yang dirancang 50 juta per orang per bulan saja sudah diprotes oleh masyarakat karena merasa itu kok kurang pas dengan kondisi keuangan masyarakat umumnya sebagian malah masih mengatakan itu kurang loh 50 juta itu masih kurang untuk mengontrak rumah di seputaran Senayan ini kan artinya sensitivitas perasaan anggota dewan ya ternyata masih beda atau masih sama dengan yang periode yang lalu apa mungkin mereka mau mengubah undang-undang 80 yang kemudian menghilangkan kenikmatan mereka seumur hidup ini bang kalau bung lewetanya akal sehat rasanya kita akan mengatakan tidak mungkin tidak mungkin kan tetapi kan sekali lagi rakyat mengingatkan keadaan ini tidak mudah loh dan apalagi sepertinya kan para anggota dewan ini segala sesuatunya sudah lebih dari cukup loh apa yang apa yang negara tidak berikan kepada mereka ada yang pernah bilang tinggal pakai pakaian dalam saja ya bawa pakaian dalam saja semuanya diberikan karena yang lainnya disediakan semua disediakan lihat aja kalau bung lewet sekarang ke anggota ke gedung DPR itu kan mobil-mobil sana kayak showroom kan bukan kaya memang showroom itu showroom memang showroom dan mobil-mobil mahal itu mobil mahal semua itu jadi bagaimana bagaimana kita bagaimana mereka mengatakan kami kurang jadi artinya kalau sekarang aja mereka sudah bisa memiliki segalanya ya tentu saja kalau sudah mereka tidak ada anggota DPR ya jangan-jangan lebih dari itu lagi kan gitu kan bang pertanyaannya kembali lagi bang soal kerelaan mereka kan kalau kita melihat bahwa banyak tindakan-tindakan populis itu dilakukan oleh anggota dewan itu menjelang pemilu supaya kemudian image-nya terbangun bahwa saya memprioritaskan rakyat saya mengorbankan diri saya untuk orang lain tapi kan pemilunya sudah selesai apakah kita masih akan melihat tindakan heroik seperti itu dilakukan anggota DPR apalagi sekarang bang baru saja mereka dilantik saya sih tidak yakin tapi kita akan jeda dahulu bang Yeman dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bang Ilman kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Pontianak Kalimantan Barat ada Ibu Agustina Ibu Agustina selamat pagi selamat pagi Bung Ilman sama Bung Leonhard selamat pagi Bung Agustina bagaimana Bu pendapat Ibu setuju tidak nih kalau pensiun DPR tidak usah seumur hidupnya Bu bagaimana Bu silahkan Bu setuju setuju banget jadi setuju banget kasian tuh PNS ya kan PNS ASN ASN PNI Polri coba tuh lihat kayaknya seperti apa seperti apa mereka dapat seperti tadi Bung Ilman katakan kalau menurut saya ini harus evaluasi detail ya untuk ini ya jadi resolusi 2024 deh jadi tahun 2024 kan kebetulan kita mau ada pergantian pemerintahan ya jadi untuk pemerintah yang berganti ini hendaknya semua deh semua sentra itu harus dipertegas seperti penegakan hukum dan lain sebagainya begitu juga masyarakat kontrol anggota DPR 2024 sampai 2029 bukan seperti masa lalu lagi tunjukkan kinerjamu seperti itu jadi jangan rakyat tuh capek-capek masyarakat bilang dibilang pro-rakyat pro-rakyat yang mana begitu jadi ini apalagi ya apalagi nih pensiunan ini semua uang rakyat loh masuk ke situ setuju Bu Ilman ya terima kasih Metro bagus sekali topik hari ini baik salam sehat salam sehat saya kebetulan pensiun BNS pensiun ASN 30 tahun hampir 30 tahun Pak Leo oke nah saya mau mengatakan begini kalau cuma 5 tahun lalu hak pensiun ini diterima sampai mati saya kira ini tidak realitis Pak Leo oleh sebab itu Pak Leo saya kira undang-undang nomor 12 tahun 280 itu kalau anggota DPR sekarang periode 2024-2029 berani menyali-nyali harus dirubah Pak Leo karena bagaimanapun juga ini uang negara Pak Leo gaji pensiunnya diberikan sampai dengan mati bagaimana itu rakyat sekarang kemudian IKN juga lagi dimembangun uang negara dikulas untuk IKN lalu kalau gaji DPR saya kira saya sependapat dengan Pak Elman tadi kalau dia menjabat satu periode 5 tahun itu cukup diberikan uang terima kasih atau pesangun itu nilai sekian Pak kalau 2 periode 10 tahun dia diberikan uang sekian Pak saya kira itu hak juga mereka sebagai anggota Dewan karena ini diukur dari output Pak output dari kinerja Dewan kalau tidak memungkinkan untuk pendapatan itu bagaimana kita memberikan itu kepada mereka saya kira itu yang jadi persoalan Pak Leo saya akan setuju kalau 1 periode 5 tahun sekian 2 periode sekian cukup untuk uang terima kasih Pak Leo menurut saya terima kasih Pak Ilman Pak Leo selamat pagi Metro selamat pagi terima kasih Pak Poli di Ambon Maluku untuk pendapatan Anda di belakang Pak Poli ada pemirsa Metro TV di Makassar Selawesi Selatan Ibu Lia Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Bu pendapat Ibu ini pensiun DPR jangan sampai mati kalau menurut editorial diakhiri saja proporsional setuju atau tidak Bu Lia silahkan Bu yang pertama saja saya pertama saya berhentari bahwa kalau membicarakan tentang anggota Dewan kita yang terhormat ini ada dua perasaannya yang saya biasakan satu-satu rasa kecewa yang kedua rasa lucu pertama kecewa itu selalu mereka itu kan dia itu adalah wasil rakyat jadi seharusnya dia itu selalu membicarakan tentang kepentingan-kepentingan rakyat apalagi rakyat kecil menengah ke bawah ini tidak mereka ini selalu membicarakan untuk mereka sendiri ya coba masalah tentang pembantu rumah tangga sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada selesai-selesainya karena ini masalah rakyat kecil mereka itu tidak memperhatikan dia selalu memperhatikan mereka sendiri ini adalah salah daripada negara kita ini kemudian yang kedua adalah lucunya tadi ini lucu hanya lima tahun mereka meminta uang pensiun satu periode misalnya satu periode saja ya untung-untung kalau dua periode 10 tahun kalau satu periode saja jadi sebenarnya kalau saya sebaiknya istilahnya uang pesanon saja ya ketika selesai itu masih uang pesanon karena itu seperti yang dikatakan oleh para pertama dan kedua itu bahwa mereka itu juga saksi para saksi kecewa kenapa tidak ada hasilnya hasil mereka itu tidak ada boleh dikata mungkin tidak ada yang berhasil tapi kecil tidak nampak banyak yang kurang berhasil karena selalu mereka itu mempentingkan mereka sendiri akhirnya sedisi kekecewaan masyarakat yang dikatakan waktu rakyat tapi kurang memperhatikan kepentingan rakyat mereka itu selalu saja memperhatikan mereka sendiri mulia menguntut wang penjangan perumahan atau perumahan dan sebagainya dan sebagainya dan itu semua semuanya sudah difasilitasi oleh negara tapi dia masih mau menambah karena ini kata masih menghadapi ke atas jadi mungkin nanti menghadapi ke bawah barangkali mereka itu berhenti menutup ya semoga ke depan ini dengan pemerintahan yang baru unik-unik daripada masyarakat itu bisa terwakili dan bisa terjawab sehingga masyarakat itu bisa menghadapi masa depan dengan tenang dan baik terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Ibu Lia di Makassar Selawasi Selatan untuk pendapat Ibu selamat pagi tiga pemirsa kita setuju Bang Elman kalau uang pensiun DPR proporsional saja seperti yang tadi Bang Elman usulkan tapi pertanyaannya Bang kembali lagi apa iya anggota Dewan mau mengubah undang-undang 12 tahun 1980 ini yang nyata-nyata akan merugikan mereka Bang apa iya mau Bang sebetulnya kan seperti yang saya jelaskan dari awal merugikan sih pasti enggak lah buat mereka uang 2 juta 52 ribu itu apa sih nilainya buat anggota Dewan tapi kan nanti akan seumur hidup kan mungkin ketika sudah pensiun sudah tua Bang mereka juga menjadi tidak produktif ini akan sangat berharga Bang enggak lah sebetulnya enggak ada artinya buat mereka itu saya juga enggak tahu saya juga enggak tahu dulu latar belakangnya ketika undang-undang ini buat tahun 1980 kan memang kalau kita kita bayangkan posisi anggota DPR pada tahun itu saya kan meliput di DPR itu sejak tahun 1976 kan oke saya masih lihat bagaimana anggota DPR juga naik angkutan umum kan naik Gamadi naik PPD dulu masih begitu ya kadang-kadang ketemu anggota DPR bisa eh anggota DPR dengan almarhum pas saya itu milik sering saya satu satu mobil dengan apa naik Gamadi kan sehingga undang-undang ini waktu itu masih relevan waktu itu masih relevan bahkan ada yang naik pespa naik dulu namanya lembreta jadi memang kondisi pada saat itu memungkinkan sangat berbeda dengan sekarang jadi apa ya nilai kesehatan mereka dulu dengan sekarang sangat berbeda jadi satu situasinya sudah berbeda jadi tidak masuk akal kalau situasi tahun 80 masih diterapkan juga dengan sekarang kan dulu juga mereka di di Wisma kok sekarang kalau Anda lihat rumah mereka di Kalibata itu waduh yang mereka bilang sekarang tidak layak huni lagi katanya rusak nah itulah makanya sekarang dibayar 50 juta itu kalau mantan-mantan anggota DPR dulu masih hidup mereka bilang wah keterlaluan ya sudah bagus sudah bagus kita dulu naik angkut apa naik gamadi PPD ya kan yang lewat gatus perauto itu dulu ya gamadi wah saya seringkali berpapasan dengan mereka duduk eh kadang-kadang ada juga yang terdapat naik lembreta kan eh nompang pak ke depan gitu nah sekarang tuh bang kalau bung lew lihat mobil-mobil mereka aja kan tidak masuk akal kalau buat mereka yang 2 juta 50 ribu bermanfaat lagi enggak lah jadi dari sisi itu mestinya iya mestinya mereka mau mau gitu kan daripada mereka tetap dicibir oleh masyarakat gara-gara 2 juta 52 ribu itu apa gitu kan tapi kembali lagi bang kan tindakan pro rakyat dalam tanda petik tindakan heroik itu kan biasanya ada efek elektoral yang diharapkan supaya terpilih lagi kalau menjelang pemilu nah ini pemilunya saja sudah selesai bang apa iya kemudian 580 anggota dewan wakil kita wakil bang emang dan saya benar-benar mau kemudian secara heroik mengatakan eh kita undang ubah ya ini undang-undang ya kita berikan semuanya kepada rakyat emang mau mereka bang 580 orang itu kembali lagi bang ya bisa saja begini loh menter keuangan dipaparkan saja dulu menter keuangan menggelar posisi keuangan kita berapa besar dana pensiun yang harus disiapkan oleh negara tiap bulannya tiap tahunnya kan itu kan biar kita lihat dan berapa para pensiun anggota DPR anggota DPD kan begitu kan mantan menteri misalnya kan dan sebagainya kan itu kan coba dipaparkan saja angka mereka dengan angka pensiunan PNS kalau uang pensiun PNS itu gak usah kita bicarakan lagi kita setuju sampai ke apapun itu karena pengabdian mereka selama sekian puluh tahun tapi untuk misalnya mantan pejabat tinggi negara mantan anggota anggota DPR ini mesti sebaiknya dipikirkan ulang baik kita harus jeda lagi Bang Elman dan pemisah tetaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih yang masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Elman bagaimana kita bisa menggunakan momentum semangat pro rakyat ini Bang kan mereka baru dilantik nih 580 anggota DPR untuk kemudian meminta wakil rakyat mengubah undang-undang nomor 12 tahun 80 ini Bang ya kalau sekarang ini kan Bung Leo kan rakyat rakyat kecil juga tahu tingkat kesulitan kita ke depan ini kan berat kan dan itu sudah seringkali dipaparkan oleh pemerintah dan pemerintah tidak berbohong loh itu itu fakta jadi rakyat aja mau berkorban rakyat berkorban mau berkorban loh yang penting kita aman lah yang penting negara ini tentram kita gak usah siku-sikutan nah disini pentingnya kenegarawanan pada anggota DPR ini mestinya mereka memulai ayo sama-sama yuk mungkin ini salah satu sumbangan sumbangan kecil kita terhadap negara ini antara lain ini kan lalu setelah itu mereka bilang yuk kita koreksi peran kita tiga fungsi itu kan legislasi anggaran pengawasan ayo kita sama-sama lakukan ini terutama soal pengawasan itu yang langsung terlihat oleh masyarakat kan signifikan signifikan itu pengawasan itu itu yang selama ini absen tidak mereka lakukan ada tapi kecil dan rakyat marah nyaris tak terdengar loh sekarang ini pengawasan fungsi pengawasan yang diharapkan rakyat sekarang adalah sosial media viral podcast ketika ada viral baru aparat peringkat hukum juga baru bergerak anggota dewan juga datang anggota dewan juga datang kan mestinya kan teriakan dari senayan itulah sebetulnya harus menggelegar tapi sekarang fungsi pengawasan itu itu dilakukan oleh podcast netizen netizen itu dipiralkan oke sehingga ya enggak enggak malu nah sekalian kita minta coba kita ketuk kenegarawanan anggota DPR baik kita aminkan saja dengan harapan bahwa memang benar-benar 580 orang itu adalah negarawan begitu ya bang ya terima kasih bang Yaman Saragi sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pagi pemirsa kita berharap cara berpikir wakil rakyat harus menyudahi memikirkan dirinya sendiri kini saatnya wakil rakyat benar-benar memikirkan rakyat yang mereka wakili jangan mau terus berkubang menjadi barisan para medioker saatnya anggota DPR naik kelas saya Leonardo Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati